Flash adalah satu-satunya superhero yang mampu berlari lebih cepat dari kecepatan cahaya atau lebih cepat dari 300.000 km per detik. Sebuah foton membutuhkan 8 menit untuk mencapai bumi dari bulan dan Flash yang luar biasa ini dapat memenangkan perlombaan ini sejauh 1 mil dan bahkan punya waktu memijat kakinya sendiri sebelum melewati garis finish. Dan mengingat semua kemajuan ilmiah yang telah kita capai, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Di video ini Anda akan mengetahui mengapa sangat sulit mengejar foton secara harfiah, bagaimana kita bisa membuat pesawat ruang angkasa bergerak lebih cepat dari cahaya, dan bisakah kita akhirnya mematahkan konstanta ini? Teori Relativitas Khusus Albert Einstein mengatakan bahwa kecepatan cahaya adalah kecepatan maksimum materi dapat bergerak mengelilingi alam semesta. Namun ada pengecualian untuk setiap bahkan pada aturan yang paling keras dan cepat, bukan? Partikel-partikel yang terletak bersebelahan ini saling terlilit. Sekalipun mereka putus dan pindah ke sudut berlawanan dari semesta, mereka masih terhubung dengan tali pusar yang tidak terlihat, dan ketika kondisi satu partikel berubah, yang lain akan segera merasakannya. Ketika saya bilang segera, maksud saya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Einstein adalah pengkritik keras keterikatan kuantum karena tampaknya menantang teorinya. Namun itu tidak akan banyak membantu jika ingin mematahkan kecepatan cahaya, karena dalam hal ini sebenarnya bukan partikel yang bergerak, tetapi hanya sedikit informasi tentangnya. Lain halnya jika partikel tersebut memutuskan untuk naik ke lubang cacing seperti di interstellar, ini adalah lubang hipotetis dalam ruang waktu atau seperti yang biasanya divisualisasikan oleh pembuat film pada peta yang dilipat menjadi dua. Bayangkan pintu masuk ke lubang cacing terletak di dekat bumi dan pintu keluarnya terletak di dekat matahari. Memang tidak banyak, tetapi jika sesuatu melompat antara titik pertama dan kedua dalam sekejap, itu akan menjadi 500 kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Namun ada beberapa masalah, menurut fisikawan segala sesuatu yang bergerak melalui lubang cacing menyerap dosis radiasi yang besar dan berbahaya. Selain itu, terowongan semacam itu berbahaya. Masukkan saja tangan Anda ke sana dan Anda akan menghadapi ledakan dahsyat dibandingkan dengan ledakan supernova. Meskipun beberapa ledakan bahkan bisa membantu. Ini adalah semburan sinar gamma yang terjadi ketika dua bintang neutron bergabung menjadi satu. Semburannya sangat kuat, sehingga gelombang radiasi di dalam jet plasma bisa lebih cepat dari cahaya. Sekarang, apakah menurut Anda kita telah menemukan cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Tidak secepat itu, bro. 300 ribu kilometer per detik adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, tetapi bisa jauh lebih rendah di lingkungan lain manapun. Biasanya, foton bergerak seperempat lebih lambat dari itu. Dan pancaran plasma yang terlihat selama semburan sinar gamma tidak ada hubungannya dengan ruang hampa. Artinya, meski gelombang radiasi lebih cepat dari foton lambat, mereka tetap tidak bisa mencapai 300 ribu kilometer per detik. Sangat dekat. Ayolah para ilmuwan, tidak bisakah kalian berpikir sedikit lebih keras dan akhirnya mematahkan kecepatan cahaya? Bagaimana sebenarnya para ilmuwan mencoba untuk mematahkan kecepatan cahaya? Pada pertengahan tahun 90-an, fisikawan Sergei Krasnikov mengatakan bahwa perjalanan yang lebih cepat dari cahaya itu nyata. Kita perlu membangun pesawat ruang angkasa khusus terlebih dahulu, kemudian meletakkan tabung di ruang waktu yang bengkok. Sebenarnya, idenya adalah membuat wormhole home version, hal utama yang minus radiasi dan ledakan mendadak. Secara teori, mereka akan membiarkan kita berpindah dari satu titik di peta dunia ke titik lainnya dalam sekejap tidak berlebihan. Namun sejauh ini, kita tidak dapat membuat auger interdimensi atau mempercepat paper terowongan pertama dengan kecepatan cahaya atau setidaknya mendekati itu seperti yang disyaratkan oleh rencana Krasnikov. Untungnya, ada teknologi yang lebih realistis yang menarik perhatian NASA. Pada tahun 1994, fisikawan Meksiko Miguel Alcobier sedang menonton Star Trek ketika dia mengalami momen bola lampu. Dalam pertunjukan itu, kapal luar angkasa Enterprise menggunakan warp drive yang dapat mematahkan kecepatan cahaya dengan melengkungkan ruang waktu. Dan itu sama sekali bukan fiksi ilmiah. Banyak galaksi jauh benar-benar menjauh dari kita lebih cepat dari cahaya. Bukan karena mereka begitu cepat, tetapi karena ruang di antara mereka tampaknya tidak peduli dengan Einstein dan teorinya dan dapat berkembang dengan kecepatan superluminal. Alcobier menggunakan trik ini dalam proyeknya. Alcobier warp drive mengikat ruang waktu di depan pesawat ruang angkasa sambil mengembangkannya di belakang kapal dengan cara khusus. Tekanan yang berbeda menciptakan gelombang yang memungkinkannya berakselerasi sebanyak yang diperlukan sehingga dapat dengan mudah menembus kecepatan cahaya. Itu seperti berselancar menangkap ombak yang sangat besar dan Anda akan dengan mudah mengalahkan semua orang yang lambat. Hanya ada satu masalah, Alcobier warp drive memerlukan banyak energi negatif untuk bisa cepat. Saya tidak berbicara tentang ketegangan yang Anda rasakan saat mantan Anda memasuki bar dengan pasangan baru. Ini adalah bentuk energi hipotetis fantastis dan saat ini belum pernah dilihat siapapun. Mari kita bayangkan kita telah menemukannya. Lantas apa? Bisakah kita akhirnya mematahkan kecepatan cahaya? Bahkan dalam kasus ini ada banyak masalah yang menunggu di tikungan. Apa yang akan terjadi jika kita menemukan cara untuk mendekati kecepatan cahaya? Saat berakselerasi, kita akan jatuh ke dalam jebakan yang juga diperingatkan oleh Albert Einstein. Orang ini sangat menyebalkan. Dia melakukan segalanya untuk merusak rencana kita. Mari kita taruh anak kucing gemuk berusia 2 bulan dengan berat 1 kilogram di dalam roket. Saat mencapai 1 per 5 dari kecepatan cahaya, si imut-imut ini akan menjadi 20 gram lebih berat. Mungkinkah hanya karena stres? Tapi saat pesawat ruang angkasa menembus 90% kecepatan cahaya, kucing itu akan lebih berat 2 kali lipat. Einstein memberitahu kita bahwa semakin cepat suatu benda bergerak, semakin sulit untuk benar-benar bergerak. Masa ini disebut relativistik dan berasal dari peningkatan energi yang dihasilkan anak kucing. Saat berakselerasi dan semakin dekat tubuh dengan kerit cepatan cahaya, semakin sulit untuk bergerak lebih cepat lagi. Saat hampir mencapai penghalang cahaya, masa kucing akan mulai mendekati tak terhingga. Mustahil membuat roket yang tidak akan hancur berkeping-keping. Bahkan dengan membawa satu bayi kecil seperti itu. Lalu mengapa Flash tidak berubah menjadi Jabba saat berlari, tetapi tetap menjadi atlet yang bugar dan kuat? Hanya ada satu penjelasan ilmiah. Ini Light Hack. Jaguan dengan kekuatan super ilmiah murni. Dia mengontrol energi negatif untuk membuat tubuhnya memiliki masa negatif untuk mengkompensasi kenaikan berat badan selanjutnya. Apakah semuanya akan berhasil sekarang? Ketika dia mencapai 90% dari kecepatan cahaya, Light Hack akan menyadari bahwa waktu seolah melambat. Itulah efek relativistik lain yang dijelaskan oleh Einstein. Terlebih lagi, Light Hack akan melihat dunia seolah-olah melalui sebuah terowongan. Pada 99% kecepatan cahaya, gambar hampir tidak bisa ditembus. Itu bukan berarti jaguan super kita menjadi buta. Masalahnya, foton yang mengenai matanya melampaui spektrum yang terlihat. Dan begitu dia melanggar kecepatan cahaya, waktu di sekitar Light Hack akan berhenti, dan dia akan diliputi kegelapan abadi. Sekarang, anak laki-laki kita tahu bagaimana rasanya menjadi foton, tapi bagaimana jika dia sangat kuat, sehingga dia bisa mengatasi penghalang terakhir. Efek samping apa yang akan Anda alami jika Anda melanggar kecepatan cahaya? Seperti yang kita ingat, Light Hack memiliki kekuatan super dan dapat menyeimbangkan masanya yang tak terbatas. Namun, jika dia kehilangan fokus dan berhenti menggunakan kemampuan supernya, bahkan untuk sepersekian detik saat sudah bergerak lebih cepat dari cahaya, kaki Light Hack akan terhempas ke asfal dengan kekuatan tak terbatas. Seluruh stadion akan meledak, dan serangan asteroid yang membunuh dinosaurus akan tampak seperti bersin dibandingkan dengan itu. Karena kita tidak ingin bumi kita musnah, mari kirim Light Hack berjalan dalam ruang hampa kosmik, tapi itu pada gilirannya akan menempatkan seluruh alam semesta dalam kesulitan. Karena menurut teori Einstein, waktu itu sendiri akan runtuh dengan kecepatan superluminal. Setelah menembus penghalang warp, Light Hack akan mendapati bahwa semua yang ada di sekitarnya sekarang berjalan mundur, dan secara teoritis dia bisa berlari dan mengejar dirinya sendiri di bumi saat dia memulai balapannya. Meskipun saya tidak yakin, jagoan kita akan hidup untuk mengalami paradoks ini. Itu karena semua foton yang dilampaui oleh Light Hack bukan hanya partikel cahaya, mereka juga merupakan bagian dari reaksi kimia antara atom dan molekul, dan semua hal ini dilakukan dengan kecepatan 300 ribu kilometer per detik. Saat kecepatan Light Hack secara dramatis melebihi kecepatan cahaya, dia akan menjadi terlalu cepat untuk berinteraksi dengan segala jenis foton. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak terlihat oleh kita. Pada saat yang sama, mematahkan kecepatan cahaya dan mengalahkan foton, akan melucuti kapasitas atom dalam tubuh Light Hack untuk membentuk ikatan kimia. Jagoan kita akan lenyap sebagai satu makhluk. Dia akan berubah menjadi awan debu atau meledak dengan kekuatan 100 bom atom atau kedua hal tersebut secara bersamaan. Aduh, kenapa ide nekat untuk mematahkan kecepatan cahaya ini malah tidak berguna? Kenapa hanya menimbulkan masalah? Para pengikut Einstein punya jawabannya. 300 ribu kilometer per detik bukan hanya kecepatan cahaya, itu juga kecepatan maksimum interaksi yang mungkin terjadi di alam semesta kita. Itulah konstanta yang dienskripsi di inti sari dunia kita. Jika kita mencoba mencampuri atau menantangnya, semesta tidak akan diam dan menonton. Ia akan menghancurkan kita semua sebagai tanggapan. Tapi misalkan Anda masih ingin memecahkan kecepatan superluminal, dalam hal ini penggemar setia teori multiverse akan menyarankan Anda mencoba peruntungan di alam semesta lain di mana hukum fisika bekerja secara berbeda. Mungkin di dimensi lain, 300 ribu kilometer per detik adalah kecepatan reguler siput yang merayap. Tapi inilah masalahnya, di tempat di mana segala sesuatunya berbeda secara fundamental, Anda mungkin tidak akan bertahan bahkan satu detik pun. Terima kasih telah menonton!